Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada era Orde Lama, kekuatan TNI AU dengan beragam pesawat tempur seperti MiG-15 hingga MiG-21, pesawat pengobom Il-28 hingga TU-16KS berhasil menjadi daya tangkal yang ikut membuat Amerika Serikat menesak Belanda ke meja perundingan terkait Irian Barat yang akhirnya berhasil dimenangi Indonesia Namun, setelah peristiwa 1965 hingga 1970-an kondisi alat utama sistem persenjataan TNI AU cukup memprihatinkan Sejarawan Nyayasan Nasional Building Didik Kuartanada menuturkan Saat itu, sejumlah pesawat tempur X Perang Dunia II seperti B-51 Mustang dan pesawat pengobom B-52 Mitchell terpaksa digunakan TNI AU dalam Operasi Seroja di Timur Timur pada 1976 Mantan Kepala Staff TNI AU, Marsikal Purnawirawan Capih Hakim dalam kumpulan tulisannya mencatat Pesawat Angkut Era Perang Dunia II DC-3 Dakota juga digunakan sebagai gunship pesawat pendukung tembakan dengan senapan mesin berat di bagian belakang pesawat dalam Operasi di Timur Timur Dengan didukung oleh Blok Barat yang dimotori Amerika Serikat Rezim Orde Baru memang melakukan modernisasi terhadap pesawat TNI AU Langkah itu, antara lain dilakukan dengan menerima hibah pesawat bekas pakai yakni F-86 Saber X-RAAF Australia dan jet latih T-33 Bird dari pangkalan militer AS di Subikbay, Filipina pada tahun 1973 Pesawat yang ditetangkan dengan memakai sandi piece modern itu lalu berpangkalan di London Iswayudi, Madion, Jawa Timur Kedua jenis pesawat tersebut juga dilibatkan dalam Operasi Seroja bersama dengan pesawat-pesawat Era Perang Dunia II Salah satu kecelakaan yang terjadi adalah saat pesawat T-33 jatuh di kota Blitar, Jawa Timur 20 Juni 1980 di tengah latihan bersama Indonesia-Malaysia Modernisasi pesawat TNI AU berlanjut pada tahun 1979 hingga 1980 dengan mendatangan pesawat tempur bekas pakai Israel Ampar Skyhawk dalam buku sejarah TNI AU dan kesaksian berlaku sejarah Almarhum Marsikal Muda Purnawirawan F. Joko Purwoko pengadaan pesawat itu dilakukan dalam Operasi Alpha yang berlangsung tertutup para pilot dan teknisi TNI AU berlatih di Israel dalam beberapa gelombang Berita tentang kehadiran Ampar Skyhawk ini ditenggelamkan oleh adanya Squadron F-5E Tiger baru dari Amerika Serikat Pada tahun 2000, salah satu pesawat Ampar Skyhawk jatuh saat patroli rutin di Sulawesi Selatan Pilot pesawat tersebut yaitu Lieutenant PNP Albert Ludwig Innocentus Mare adalah lulusan terbaik kedua Akabri Udara 1996 Setelah kejadian itu, Ampar Skyhawk di Grounded Squadron 11 kemudian mendapat darah sekar dengan hadirnya jet tempur baru Sukhoi Su-27 dan Su-30 buatan Rusia Modernisasi dengan riba pesawat bakas berlanjut pada periode terakhir pemerintahan Susilo Pampang Yudhoyono dengan mendatangkan jet tempur F-16 dari Amerika Serikat dan pesawat angkut C-130 Hercules XRAAF Australia Terkait hibah F-16 tersebut, TP Hasanuddin anggota Komisi 1 DPR pada saat itu menuturkan Rencana awalnya adalah membeli 6 F-16 baru lengkap dengan persenjataan Anggaran yang disediakan adalah $650 juta AS dan berasal dari anggaran 2010 Entah mengapa, pemerintah lalu berubah dan memilih menerima hibah 24 unit F-16 bekas Dengan biaya perbaikan $650 juta AS yang lalu memegak menjadi $800 juta AS pada anggaran Dan tambahan tahun 2013 ujarnya Pengamat militer yang juga anggota DPR 2019-2014 meluturkan F-16 hibah yang dibuat pada 1980-an tersebut memiliki jam terbang yang masih rendah Namun, barang bekas pakai tetap memiliki faktor resiko Aktivis anti korupsi militer pun mengingatkan Keberadaan alutsista bekas akan selalu menimbulkan banyak risiko dan masalah Entah pesawat, entah tank, atau kapal perang bekas Tentu tidak akan memberikan kontribusi optimal Dan membangun modernisasi persenjataan Meski sepintas terlihat murah, biaya retrofit dan pemeliharaan alutsista bekas tetap besar, katanya Terima kasih telah menonton!